Hai semua, hari ini kita bikin yang seger-seger aja ya Ini lembut banget, enak banget Manis, legit, gurih dan hmmm Apalagi baru keluar dari kulkas ya Dari lemari pendingin, rasanya itu bener-bener hmmm seger mantep deh Tampilannya cantik, ini cocok banget ya Untuk ide jualan juga Bisa untuk isian snack box, mungkin yang mau jualan Bisa untuk variasi kue snack boxnya ya Pasti mantep dan hmmm banyak suka deh Halo sobat-sobat ini semua, jumpa lagi dengan saya Nah kebetulan ya sekarang itu cuacanya kan sering-sering tidak menentu ya Kadang menung, kadang juga hujan dan kadang juga panas Nah kebetulan hari ini panas banget Jadi aku ingin bikin yang seger-seger aja Hari ini aku bikin puding Nah aku bikin puding lumut yang dimoda seperti ini Dikreasikan seperti ini Ini enak banget, apalagi dinikmati saat dingin ya Dimasukkan di kulkas gitu Uh mantep banget, rasanya itu nyami Ini aku bunuh plastik ya, biar tidak kotor Nah saat dibegang-begang seperti ini Nah cara bikin puding lumut ini gampang banget ya Cuman kita bikin supaya puding lumutnya itu lebih cantik Jadi kita kreasikan seperti ini Nah oke kita langsung aja tonton videonya Bagaimana cara membuat puding lumut yang dikreasikan menjadi puding yang cantik dan menarik Cocok juga untuk ide jualan Dan pasti rasanya mantep banget Oke langsung aja ya Let us cooking Nah sekarang kita siapkan untuk bahan lapisan hijau transparannya Untuk lapisan pertama Ini ada 380-400 ml air putih Kemudian ada setengah bungkus Atau kurang lebih 3,5 gram ya Agar-agar Tanpa warna Aku menggunakan merek ini ya Untuk agar-agarnya Kemudian ada 75 gram gula pasir Ini cukupan ya Tidak terlalu kemanisan kok ya Juga tidak kurang Nah kemudian ada secukupnya perisa dan pewarna pandan Nah kita masukkan agar-agar dalam panci Kemudian kita tambahkan gula pasir Kemudian kita tambahkan air Kita jadikan satu Dan kita tambahkan secukupnya kurang lebih 3,4 sendok teh pewarna dan perisa pandan Nah kita aduk sampai warnanya tercampur rata Nah rebus bahan lapisan transparan hijau ini dengan api sedang Nah rebus sambil sering diaduk ya Sampai mendidih Dan ini sudah mendidih Aduk sedikit lagi Sampai mendidih penuh Biar benar-benar matang Nah ini selesai Matikan apinya Nah kemudian kita siapkan loyang ukuran 17 x 17 cm Tinggi 6,5 cm Nah sebelumnya kita basahi dulu dengan sedikit air Nah bagi bahan lapisan transparan hijau menjadi 4 bagian ya Nah tuang satu bagian untuk lapisan pertama Jadi kita bagi 4 ya Bahan lapisan transparannya ini Nah biarkan sampai dingin, padat, dan keras Nah sekarang kita siapkan untuk bahan puding susunya Ini ada 380 ml susu cair ya Aku gunakan merek Bilgi Kemudian ada setengah bungkus Kurang lebih 3,5 gram ya Agar-agar tanpa warna atau separohnya yang tadi ya Untuk agar-agarnya Dan 75 gram gula pasir Kemudian kurang lebih Ini ya 1 sendok makan perisa almond Atau boleh diganti vanila Kalau tidak punya almond Nah kita masukkan gula pasir dalam mangkok Kemudian tambahkan agar-agarnya Dan kemudian kita tambahkan susunya Ini susu cair ya Boleh menggunakan susu kental manis Dicampur dengan air ya Kita aduk rata sampai gulanya larut Kemudian kita pindahkan ke panci ya Sambil disaring Jadi kalau kalian tidak ada susu cair Bisa diganti susu kental manis ya Dijadikan 380 ml campur air ya Kemudian kita rebus bahan puding susu Dengan api sedang Kita rebus sambil sering diaduk ya Sampai mendidih Ini kita aduk sampai mendidih Dan ini sudah mendidih penuh Ini selesai Matikan apinya Nah kemudian baru aku tambahkan Satu sendok makan perisa almond ya Kalau tidak ada boleh diganti vanila Nah kita bagi puding susunya menjadi dua bagian Nah ini puding lapis pertama sudah dingin Padat dan keras Ini boleh ya sedikit ditusuk kecil Pakai tusuk gigi Untuk puding lapis pertamanya Nah tujuannya agar tidak mudah lepas ya Nanti pudingnya Tapi kalau kalian tidak suka Boleh di skip ya Untuk langkah ini Ini tujuannya biar tidak gampang lepas aja nanti Jadinya Nah kita tuang satu bagian puding susu Di atas puding transparan hijau Nah kita bagi dua kan tadi ya Untuk puding susunya Kalau lebih 200 ml Tidak sampai ya Karena kita bagi dua Untuk tiap bagiannya Nah diamkan sampai dingin keras dan padat Nah puding susu sudah dingin dan keras Ini kalian boleh tusuk lagi ya Sedikit dengan tusuk gigi seperti ini Nah kita tuang lagi Satu bagian puding transparan yang warna hijau tadi Nah sebelumnya Pudingnya kita panaskan dulu ya Karena kalau selesai kita biasanya diamkan itu kan Selalu dia akan menjadi padat lagi ya Jadi kita panaskan dulu Supaya mencair Dan bisa dituang lagi Nah kita diamkan kembali Sampai dingin padat dan keras Nah sekarang kita siapkan Untuk bahan puding lumutnya Ini ada dua butir telur ayam ya Ini ukuran sedang Kurang lebih Masing-masing plus cangkangnya 60 gram ya Kemudian ada satu bungkus Agar-agar tanpa warna Sama merknya yang aku pakai Dengan yang tadi ya Kemudian ada Tiga bungkus santan instan Masing-masing 65 ml Untuk santan instannya Nah ini aku siapkan dua bungkus dulu Nanti satunya aku tambahkan berikutnya ya Kemudian ada 150 gram gula pasir Ini cukupan ya Ini pas rasanya Sudah pas pokoknya ya Nah kemudian 3 per 4 sendok teh garam Kemudian ada 550 ml air putih Nah kita kocok dulu untuk telurnya ya Sampai berbusa Biar nanti tidak amis ya Jadi sampai benar-benar dia berbusa Kemudian kita tambahkan gula pasir Kita aduk rata Gula dan telurnya Sampai gulanya larut Kemudian kita tambahkan Santan instannya ya Kita tambahkan santan instan Kita aduk rata Sampai semua bahan tercampur rata Kemudian kita tambahkan untuk garamnya Kita aduk rata lagi semua bahannya Kemudian kita tambahkan 550 ml air putih Berikan bertahap ya Jangan langsung semua Takutnya tidak muat Kemudian tambahkan 1 bungkus Agar-agar bubuk Kita aduk rata Kemudian baru kita tambahkan semua sisa airnya Penuh kan Jadi terlalu kecil bahan yang apa ini Mangkoknya yang aku gunakan Terlalu kecil Nah sekarang kita akan pindahkan ya Aku siapkan pancinya Dan juga saringan Ini aku pindahkan ke panci Sambil disaring Ups Sambil disaring Seperti ini Supaya tidak ada kotorannya Dan tidak ada yang bergerindil Karena kadang gulang juga ada kotorannya Juga telurnya mungkin masih ada yang bergerindil gitu ya Jadi kita saring Biar benar-benar bersih Selesai Kemudian Kita tambahkan Setengah sendok makan perisa Dan pewarna pandan Atau kalau suka banyak Boleh ditambahin ya Kalau suka aromanya Lebih menyengat gitu Lebih kuat Boleh ditambah Nah kemudian aku tambahkan Untuk sisa santannya Tadi kan masih aku kasih dua Dan ini Aku tambah lagi satu Jadi totalnya tiga ya Tiga bungkus santan Instan Nah kita rebus Bahan puding lumut Dengan api sedang Kita rebus Sampai mendidih Sambil Diaduk Dan ini Sudah mendekati Mendidih Kita bisa aduk terus Sampai bergerindil Ini kan sudah mulai bergerindil kan ya Lihat ya Sudah mulai bergerindil Kita tetap aduk terus Sampai gerindilannya itu agak besar-besar Dan jelas ya Dan ini gerindinya sudah mulai besar-besar Dan nampak jelas Kita aduk dan masak terus Sampai busanya hilang Nah kurang lebih Sampai seperti ini ya Tidak berbusa Selesai Kita bisa matikan apinya Nah kita biarkan dulu Kita tunggu Sampai uap panasnya hilang Sebelum dituang ya Nah tuang puding lumut hangatnya Di atas puding transparan hijau Nah seperti ini Nah usahakan Puding lumut ini Jangan terlalu panas ya Agar tidak terlalu memisah Nanti antara air dan Puding lumutnya Jadi supaya benar-benar kental Dan bisa menyatu Bagus ya Tidak ada pemisahan Antara air dan puding lumutnya ya Jadi usahakan Jangan terlalu panas sekali Jadi kita hangatkan dulu Nah diamkan lagi Sampai dingin Padat dan mengeras Dan ini setelah Puding lumutnya mengeras Kita tuang kembali Puding transparannya Sisa puding transparannya ya Nah sebelum dituang Puding transparannya Harus dipanaskan dulu ya Atau dicairkan dulu ya Karena biasanya kan Dia menggempal lagi Nah kita diamkan lagi Sampai pudingnya dingin Dan mengeras Nah setelah pudingnya mengeras Kita tuang Sisa puding susu Ya sama ya Seperti tadi ya Kalau tidak mau mudah lepas Kita bisa tusuk-tusuk Dengan tusuk gigi ya Untuk bagian bawahnya Kita diamkan lagi Sampai pudingnya dingin Dan mengeras Nah setelah puding susu mengeras Sama seperti sebelumnya ya Boleh sedikit ditusuk-tusuk Dengan tusuk gigi Seperti ini Nah terakhir Kita tuang sisa puding Transparan hijau Di atasnya Wow Ini cantik Nanti hasilnya ya Sambil kita Ratakan Ratakan puding transparan Sampai menutupi penuh Permukaan puding susu Wow Bagus ya Warnanya ya Lucunya bagus Nah kita diamkan Sampai pudingnya dingin Padat dan mengeras seluruhnya Dan ini pudingnya Sudah dingin Dan mengeras Kita bisa keluarkan Dari cetakan Aku gunakan ini ya Untuk membantu Mengeluarkannya Ini sebenarnya Tinggal dibuka-buka aja Bisa kok ya Gak usah dikiniin Karena dia kan Mudah banget gitu Sebenarnya dilepas Cuman biar hasilnya Bagus aja ya Kita buka dikit-dikit Gini pinggir-pinggirannya Nah ini alasnya Aku lapisi Dengan plastik Kita lepaskan Cetakannya Wow Pudingnya cantik sekali Bagus ya Nah ini dia Pudingnya Wow Cantik banget ya Kayak marmer Warnanya cantik Kayak list itu Lola ya Kayak listnya Keramik gitu Bagus ya Ada kacanya Nah ini aku akan Potong menjadi Beberapa bagian Untuk pudingnya ya Biar Enak saat kita Makan Kita tinggal Makan aja Aku potong Aku potong Aku potong menjadi Dua dulu Kemudian aku potong Menjadi beberapa bagian Ini bisa untuk hidangan Pencuci mulut ya Habis makan Ini sebagai pencuci mulutnya Mantep banget deh Apalagi ini Kalau dingin itu Enak banget Menikmati puding itu Paling enak Kalau dingin ya Ini kita ambil Lihat ya Wow Cantik sekali Pudingnya Mantep deh Lihat ya Lagi Bagus ya Bagus sekali ya Cantik banget Nah ini aku mau Bungkus Di plastik ini Jadi biar bersih ya Kalau mau dijual Nah bisa dibungkus Seperti ini ya Jadinya bersih Cantik Dan bercahaya Berkilau Cantik Berkilau Nah cukup mudah bukan Membuat puding lumut Dengan variasi Model seperti ini Yang cantik banget Nah silahkan dicoba ya Semoga cocok dengan resepnya Terima kasih Sudah menonton video Dapur Henny Semoga video ini Bermanfaat Dan sampai ketemu Di video berikutnya Sampai jumpa